. Sidang lanjutan perkara dugaan penghalangan kegiatan tambang batu kapur di Kecamatan Borno Bojonegoro, kembali digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam persidangan penasehat hukum tiga terdakwa menyatakan patut diduga ada pemalsuan dokumen milik perusahaan tambang PT Wirabumi Sejati, yang menghadirkan empat saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan ketiga terdakwa adalah para warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, yakni Ahmad Imron, Isbandi, dan Parno. Mereka didakwa menutup akses tambang PT Wirabumi Sejati usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Polda Jatim. Salah satu saksi yang dihadirkan JPU adalah Ade Irawan Afrianto. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Nalfrijon ini, ia menyampaikan alasannya melaporkan ketiga terdakwa ke Polda Jatim. Para terdakwa menutup akses tambang dengan alasan izin pertambangan perusahaan telah habis masa berlakunya. Menurut saksi Ade, hal itu tidak benar. Sebab izin pertambangan PT WBS berlaku hingga tahun 2023. Pria yang menjabat sebagai Mianing Kontraktor Division Head itu mengakui sempat terjadi pencabutan izin pada tahun 2022, namun pencabutan izin itu telah dibatalkan. Berkenaan hal itu, penasehat hukum para terdakwa, Ahmad M. Yuas menyatakan, bahwa dokumen pembatalan pencabutan izin patut diduga ada pemalsuan dokumen. Pasalnya, tanda tangan elektronik berupa barcode itu tidak dapat dipakai mengakses dokumen elektronik tentang pembatalan izin yang dimaksud saksi Ade. Ia merambahkan, pada 11 Mei 2022 terjadi pencabutan izin kegiatan pertambangan. Sedangkan pembatalan izin yang dimaksud itu terbit pada 20 Oktober 2022, namun sama-sama diterbitkan oleh instansi yang sama, barcode itu hanya muncul tanda tangannya pada surat pencabutan izin, tambang pada 11 Mei 2022. Sebaliknya, pada dokumen pembatalan 20 Oktober 2022 tidak muncul tanda tangannya. Sedang hari ini, sedang mengenai pembuktian saksi dari JPU, JPU menghadirkan 4 saksi dari pihak lapor, dari PT Wira Bumi, dan hari ini, minggu depan masih dilanjutkan lagi dari saksi lainnya, saksi dari JPU. Ada berapa saksi lagi yang bakal dilanjutkan? Kurang lebih ada 4 lagi kalau minggu depan. Untuk upaya-upaya dari PSD sendiri, apa kasusnya? Kalau kita hari ini hanya membantah, menyangkal, bukti maupun keterangan saksi, dan mengukir fakta-fakta dalam persidangan, fakta yang sebelah-sebelahnya. Rencananya sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan saksi, saksi.